ada kewenangan Banten kemudian juga kalau antar daerah DKI dengan Banten lah, DKI dengan Anggarak khususnya, kemudian juga ada peran misalnya bagaimana memaksimalkan rekayasa lalu lintas, salah satunya kan itu upaya karena mungkin kalau kita berpikir hanya luas jalan yang ada sudah maksimal nih, perluasannya masih terbatas atau pelebaran karena kan kita kan warisan JLU ini kan kemarin saya lihat, saya kemarin ada sedikit ke Jembatan Prajishana perbatasan dengan Benda Kota Tangerang saya lihat juga sudah ada pelebaran jalan yang memang belum maksimal, tentunya ini saya pikir kemarin sedang dilakukan karena ada kewen juga, itu jalan apakah jalan provinsi atau jalan atau kota upaya setau kami, jalan lintas itu masuk provinsi dari perbatasan jati mulia karena dengan DKI juga kan pasti ada rentang, nah ini mungkin salah satunya kan ada pengkoordinasian tapi lepas dari itu saya pikir salah satunya adalah mungkin rekayasa lalu lintas dan saya pikir juga bahasa kitanya banyak jantikus nih saya kemarin beberapa lihat untuk satu tempat saja banyak opsi untuk sana hanya mungkin pengaturan di titik-titik kumpul atau titik temu di perjigaan arterinya arterinya itu yang harus kita mungkin ada petugas juga di sana yang memang tiap waktu cerita terutama jam-jam macet pagi sore pagi sore ya ada di tempat kemis sana jadi gini Pak ya kalau saham ini kan epicentrum ekonomi untuk perbedaan biasa untuk utara setelah pasar kemis ya kita akui dan sepatan dan harus diakui disini kan arus urbanisasi sangat tinggi malah terakhir data BPS jumlah penduduk ini sudah hampir mencapai tembus 100 ribu dan ini sangat tinggi sekali untuk ukuran posabi yang merupakan pemekaran dari telur nangka ini bagaimana kira-kira strategi yang mungkin strategi jangka pendek pacamat untuk antisipasi persoalan jalan dan sampah itu ya tadi mungkin saya pikir masyarakat juga masih terlibat jangan-jangan melulu hanya bicara pembelian daerah berapa orang si tenaganya karena kami punya pesakon terbatas berapa pesakon kita Pak? pesakon kita kurang lebih di angka 2 kurang itu APBD saya pikir ini kalau Kota Tangerang itu satu desa bisa 50 pesakon mudah-mudahan dengan nanti kolaborasi selanjutnya mungkin ada komunitas ada teman-teman yang juga kornya peduli sampah misalnya ini kita bangun juga kesedaran itu karena sebenarnya bermula dari struktur yang terkecil lingkungan ada RT kesadaran ya peran itu juga perlu kita lakukan nanti membangun komunikasi hingga nanti mungkin kalaupun memang ini jadi persoalan ya tidak bisa turai kalau saja titik-titik pengumpulan sampahnya angkutnya juga jadi gini ya pemirsa ya Pak Dadang ini dari rekam jejaknya dari tahun 1999 sampai 2020 ini banyak pindah termasuk salah satu pejabat yang ntar menclok ntar menclok ntar di snacker ntar jadi pernah jadi lurah juga pernah jadi secam dan ini kan pengalaman yang mungkin belum itu semua punya kira-kira bekal itu apa yang bisa dibuat di Kosami nanti dari pengalaman yang sudah pengalaman yang penting kalau di lirai itu kolaboratif artinya ada teramat itu gak bisa sendiri gak hanya bisa mengadakan tim yang di eksternal di teramatan juga perlu kongsi dengan tingkat desa kelurahan yang penting lagi dengan berbagai masyarakat saya pikir kuncinya dengan banyak berinteraksi kita bisa menampung informasi saran masukan dan nanti akan mengurahnya juga pasti bareng-bareng lagi karena sebagian caranya semua orang harus bisa punya rasa memiliki Kang Wudi nih kalau itu punya saya pikir pengaturan karena kan pasti ada ada pengaturan yang mengatur bagaimana peran fungsi saya pikir tadi yang selama ini mungkin karena tadi sebut masyarakat urban ya kan masyarakat yang mungkin udah paro-paro antara penduduk asli ya ingat saya waktu masih di tahun sekian ini sedikit sekali perkampungan bahkan mungkin bahannya masih persawahan hari ini sudah bergudangan masyarakat bermungkin disini juga ini salah satu persoalan yang memang nanti ya kita libatkan hubungan tadi penyadaran lewat edukasi mungkin ya tadi ya sering turun juga lah ke bawah kalau gak begitu ya nanti gak ketemu artinya PR pacamat selain jalan yang memang dalam kondisi terutama dari arah dadap ya sangat memprihatin kan artinya kekuatan jalan itu udah gak cocok dengan keadaan kondisi kalau disini masih bagus lah jalan ya jadi ada PR lagi pacamat nih selain jalan itu lagi persoalan alifungsi lahan yang sudah gak terkendali jadi disini boleh dikatakan ya mungkin tinggal 10% mungkin lahan pertanian nah itu gimana tuh strategi untuk pengendalian itu ya sebenarnya kalau pengendalian bukan digital ya ada kan dinasata ruang ada di perjalanan ada RWTR nya juga mungkin berubah karena memang kondisi yang sudah karena memang kondisi yang sudah dinamis karena apalagi pasan ini terkenal dengan kawasan perbudangannya kemudian juga berdasarkan dengan kawasan yang memang investasi baru investasi baru saya pikir yang terpenting ya kalau kalaupun memang sudah terjadi berproses ya karena ada proses ada legalisasi tinggal kita ngisinya gimana nih yang penting ngisinya jadi kalaupun misalnya ada pergesa perubahan berarti ya kita siapkan bukannya persoalan tata ruangnya persoalan SDM nya mau diapain nih di sini mau dikemanakan jangan sampai perubahan ini terjadi SDM nya gak siap jadi penonton nih OSAMI bakal punya BLK 2023 ya disini kan kebanyakan kalau bicara industri industri penyimpanan barang dan industri home industry yang memang dikatakan non-polisi karena memang setahu saya dicek di BP2T perigilan ya itu di OSS nya tidak ada regulasi untuk industri nah ini gimana cara pengendaliannya supaya sesuai dengan aturan tata ruang itu ya kan ada fungsi pengawasan di OPD kita ada fungsi pengawasan termasuk juga disana mungkin ada ruang untuk melaporkan melaporkan berinteraksi memberikan informasi tetapi kalau saya lihat dengan perkembangan pengawasan ini tidak bisa dihindari ini perubahan tadi di singgung BLK nah dengan BLK yang ada adalah bagaimana kita menyiapkan SDM kalau BLK di Kosame itu kayak cocoknya apa ya sekarang kawasannya industri home industry industri saatnya kita nyatiin misalnya salah satunya perlu ada pelatihan misalnya di bidang teknik tentu for faith belajar itu tuh kemudian repitase misalnya atau mungkin pelatihan-pelatihan sifatnya pengimbangan misalnya kewirausahaan yang lain karena memang dengan ada pertumbuhan industri belum tentu juga semua ke industri ada yang jasa rumahan misalnya bagaimana mereka juga kalau pertanian itu yang masih dipertahankan dimana Pak untuk pertanian kalau pertanian saya pikir ya kita sama-sama tawar ini yang masih dipertahankan dimana Pak sama tawar ini masih ada kalau dia tahu untuk Dekosami eh Bapak lebih tahu kelihatan ini jadi beliau ini nanyanya nanya apa kalau pernah jadi kayak nyetel sih tapi dia gini jangan perubahan yang sini saya dikit saya nyat pelatihan pelatihan ini mungkin memberi tadi akan meminta informasi apa sih kebutuhannya hatinya yang menjawab jangan sampai industri industri-nya ada SDM-nya dropping-nya kalau kita nonton mungkin dengan BLK kebutuhan industri-nya apa kita lantai seperti apa sehingga nanti pada saat dia punya sertifikasi kemampuan dengan publik nih ya terkait dengan investasi baru kita punya Osami punya Dadap Osami Timur Selimara Jati yang akan berubah fungsi menjadi lawasan komersil dan itu sudah ada peraturan dan juga sudah ada mungkin memperpendek di lokasi nah kalau posisi lainnya mungkin kita melalui pemerintah desa dan kelurahan kita ada pemberdayaan masyarakat jadi hadirnya ya lokasi-lokasi yang dimungkin untuk pengembangan ya harus disertai dengan kesempatan peluang untuk warga kita untuk juga berpartis-partis nah jadi tenaga kemarin kita tes-kes ya bersama tim survei pak kita ke lokasi titik pik 2 ada resto ya kita tanya itu ada karyawan 6 tanya alamat ada orang Lampung ada orang Surabaya ya karena SDN bitanya belum siap padahal itu cuma pramu saji tapi kan ada ada pelatihannya bagaimana penataannya artinya itu tantangan ya mungkin besok ada DLK ada ada peran pemerintah untuk mengimbang antisipasi jangan sampai kayak bandara banyak disitu kita hanya ada dalam posisi maaf ya office boy housekeeping atau bagian ojeknya satamnya gimana biar besok tuh orang kosambi ususnya pengungutan ngerang keupaten itu bisa bersaing gitu di dunia usaha besok itu ya sederhananya sekolah lah sekolah ya ya jadi kan ada kriteria spesifikasi pendidikan disana ya kalau emang kita nyetanya jadi direktur kita nyetanya sekolah menjadi apa cuma SD doang kalau nyetanya ketentuan juga artinya peluangnya terbuka cuma ketika bisa diisi oleh orang kita dengan kemampuan yang sama pasti ada prioritas mungkin artinya prioritas gimana kemampuan sama pendidikannya sama pasti disitu ada ada juga mungkin seleksi seleksi terbuka lah karena kan kita jangan bicara terkotak dengan boy punya tangerang apalagi ini investasinya nasional dulu Pak Bupati pernah ngomong di beberapa kegiatan kalau gak salah ya kalau misalnya salah mohon maaf ini mental orang kita ini orang-orang tangerang ini pengen kerjanya dekat rumah lewat sumur iya gak mau jauh-jauh itu gimana tuh jadi kalau gak di rumah ini gak mau ada pabrik pengen depan rumah dia itu tadi menjawab tadi kenapa kita tidak maju ya tadi kita tergiasa dengan gak jauh dari rumah sebenarnya gak ada masalah juga jauh dari rumah ketika memang dia punya kemampuan tapi skillnya jadi serata tapi kan bisa ngembangin juga gak semua harus di dunia industri gak semuanya harus ikut orang lebih kepada mempersiapkan entrepreneurship jadi orang-orang boleh di industri tapi bagaimana memenuhi kebutuhan sisi lain misalnya kewirausahaan tadi lewat ada barang dan jasa tapi ada kuliner tapi kan anak-anak di dalam ke sana ketimbang dia hanya menurunkan kemana-mana enggak pengaturan enggak ekspetasinya berlalu tinggi kemampuan enggak ada ya saya pikir salah satunya kita coba ajak mereka dengan misalnya pengembangan kemampuan kemampuan bagaimana dia pengembangan kemampuannya dengan jadi membangun tetap jalan impostasi jalan tapi akselerasi kesejahteraan juga jalan gimana supaya semua itu berjalan kan harus seimbang hatta juga harus seimbang ya tadi ya ada ada regulasi di situ ya jelas kan pemerintah sedang bersiapan sarana misalnya pengembangan pengembangan mungkin kita gak jauh lah kita gak jauh dari Jakarta yang mau sekolah apapun ada atau di tangan juga ada saya kan pertalanya tinggal kemauan warga kitanya anak-anak mudanya ini mau untuk pengembangan tadi memang harus dikasih motivasi motivasi gambaran terkadang ketika mau melangkah itu kan kalau tidak ada cermin acuan parameter atau jadiin referensi saya juga kan untuk menggabar oh ternyata saya salah ngejudusan nih kalau ngambil ini sekolah harusnya kalau ini harusnya kemana nah mungkin salah satunya juga dua-dua sekitar betul-betul pokok masyarakat ya di pemerintah tempat desa kurang di amin di kesempatan berikan sesuatu yang memang oh Sambi belum punya SM gak Pak Sambi tadi makanya saya bilang SM Belka sudah padahal negara SMK siap loh SMK kalau tangannya kan ada di provinsi berarti stakeholder semua harus nah itu tetap kita secara formal ya mengajukan mungkin nanti disatunya lewat misalnya pembangunan mengajukan dengan analisa pasnya apa jangan sampai bikin SMK tapi gak menjawab yang tadi kalau Belka kita kan harus diminta apa kebutuhannya nah kalau sekolah nanti mungkin bisa SMK yang mana yang bisa masuk ke wilayah pasal penaga oke ada pertanyaan yang menarik ini aspirasi dari netizen ke pacamat tapi pacamat jangan marah ya banyak saya kan DPR jalanan jadi DPR yang gak digaji iya soalnya DPR yang digaji bayangkan reses sekarang sibuk reses tetap mereka juga aspiratif cuma sibuk reses pertanyaan adalah tol itu kebutuhan gak itu Pak? kalau saya bilang bukan kebutuhan lagi hal yang bisa jadi ke depan mendasar kenapa? karena dengan banyak akses apalagi mungkin ada tol ini kan lebih harapannya lebih singkat tidak ada yang beri-beri jalan nah jadi mengurai kemacetan juga yang tadi dijawab di awal tuh menangani permasalahan apa tadi tapi idealnya tol ada ini mungkin pelebaran jalan juga ada kemarin juga saya dengan asum pabat ini ada peningkatan jalan saya mulai-mulai barang jalan kan kita juga camang sama itu lumayan loh store ke negara loh untuk pendapatan pajaknya kan itu signifikan kan? signifikan ya artinya pasti ada prioritas saya pikir apalagi saya lihat programnya kan fokus ke infrastruktur ya musimbang kemarin kan fokusnya SDM dan infrastruktur saya pikir sudah terclocking tunggu saja tanggal lainnya oke oke sudah kita ngobrol nih saya capek juga nih ngerosting Pak Dadang Dadang bisa jawab terus ini karena Pak Dadang ini pakar ya jadi dia itu udah dari urusan apa namanya paling bawah sampai atas sudah ada semua jadi Pak Dadang itu dulu itu pernah jadi ajuran bupati tahun 2000 ya 2009 saya sering banyak ganggu dulu Pak ya enggak juga kan baik-baik aja jadi kan kritik ya sering juga sih tiktipan bukan tiktipan duit bukan tiktipan amanat masyarakat bupati ya oke itu tadi mungkin dari kami mohon maaf Pak Kamat Dadang ya kalau pertanyaannya agak-agak sedikit merepotkan angap aja ini adalah sebuah starting awal untuk program Rapi Kosambi ya nah ini udah rame nih Kosambi Rapi ini kalau di sepatan Gending Gending apa tuh Gending itu Gigi kalau Rapi apa Gending itu juga kalau Rapi ya Rapi kan bahasa kita Rapi gak Rapi jadi harapan lebih kalau pendapat ketua abdisi Pak Paten bukan Rapi rata rata semua oke itu dari kami mohon maaf sebelumnya bila mana ada hal yang kurang pas jadi kesimpulannya bahwa Kacama Kosambi dengan camat baru akan memulai hal-hal yang baru yang sudah baik kita buat lebih baik yang belum mungkin ditutupi karena tidak ada gading apa tidak ada apa yang namanya gadingnya tidak ada gading jadi semua punya salah karena manusia itu tepat salah yang benar itu hanya Allah itu dari kami terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam sukses sukses siap ini ada selamat menikmati selamat menikmati